Alasan Mendasar Kepindahan Ibu Kota Ke Kalimantan Menteri PPN Kepala Bapenas Suharso Monoarfa secara resmi memaparkan nama Ibu Kota Negara Baru yaitu Nusantara, yang terletak di wilayah penajam Pasir Utara Kalimantan Timur. Nama Nusantara dipilih menjadi nama Ibu Kota Negara Baru, karena kata tersebut telah dikenal dan menjadi hal yang ikonik di mata internasional. Nusantara adalah sebuah konseptualisasi atas wilayah geografi, di mana terdapat banyak pulau-pulau dan disatukan oleh lautan. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia merupakan negara maritim. Dari situ pula, terungkap sebuah pengakuan kemajemukan geografis yang melandasi kemajemukan budaya etnis. Rancangan Undang-Undang Tentang Ibu Kota Negara RUUIKN sudah disetujui menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna DVRRI. Proses pembangunan Ibu Kota Baru akan berlangsung sampai 2045. Tahapan pembangunan Ibu Kota Baru dilakukan pada tahun 2020 sampai tahun 2024, yakni membangun infrastruktur utama seperti Istana Kepresidenan, Gedung MPR-DPR, dan perumahan di area utama IKN. Kemudian pemindahan ASN-PNS tahap awal seperti TNI, Polri, dan MPR. Pada tahap awal juga ditargetkan infrastruktur dasar utama selesai dibangun dan beroperasi, seperti air hingga energi untuk 500 ribu penduduk di tahap awal. Lantas apa alasan yang mendasar sehingga Presiden Jokowi berani mengambil keputusan kepindahan Ibu Kota Negara Baru ke Kalimantan? Dalam pengarahan Rapat Pimpinan TNI Polri tanggal 1 Maret tahun 2022 kemarin, Presiden Jokowi memaparkan alasan yang mendasar memindahkan Ibu Kota ke Kalimantan. Berikut pernyataan lengkap Presiden Jokowi. IKN Nusantara, kenapa ini dilakukan, pemindahan itu? Ini sudah dimulai gagasan besar itu sejak tahun 1957 oleh Bung Karno. Tetapi karena ada pergolakan sehingga dirim saat itu oleh Bung Karno. Tahun 1957 sudah mau dipindahkan ke, sudah diputuskan di Palangkaraya. Zaman Pak Harto juga mau dipindah ke Jawa Barat di Jonggol. Batal juga karena ada pergolakan di 1997-1998. Jadi ini kajian itu sudah lama sekali. Kalau tidak kita eksekusi kajian-kajian yang ada ini tidak, ya sampai kapanpun tidak akan terjadi. Memang butuh keberanian. Ada risikonya, ya ada risikonya. Tetapi kita tahu, kita ingin yang namanya pemerataan. Bukan Jawa sentris, tapi Indonesia sentris. Pemerataan itu seperti apa sih? Kok dinamakan pemerataan? Iya, karena 58 persen PDB ekonomi, perputaran uang, perputaran ekonomi 58 persen, itu ada di Jawa. Padahal kita memiliki 17.000 pulau. 58 persen perputaran ekonomi ada di Jawa. Sehingga magnetnya semuanya ada di Jawa. Orang pengen kerjaan, lari ke Jawa. Orang pengen lari ke Jawa. Khususnya Jakarta. Karena memang magnet ekonomi ada di sini. Itu yang tadi saya bilang, pemerataan. Bukan hanya sekedar memindahkan gedung dari Jakarta. Bukan itu. Visi besarnya bukan di situ. Kalau magnetnya nanti ada Jakarta, ada Nusantara, magnetnya sudah akan dua. Bisa ke sini, bisa ke sini. Artinya, perputaran ekonomi tidak hanya di Pulau Jawa. Yang kedua, populasi. Populasi 56 persen populasi Indonesia itu ada di Pulau Jawa. 56 persen. 156 juta ada di Pulau Jawa. Ini juga menjadi dasar dari undan ibu kota itu. Oleh sebab itu, agar tidak terjadi ketimpangan ekonomi, tidak terjadi ketimpangan infrastruktur, tidak terjadi ketimpangan jumlah populasi, kemudian kita eksekusi, kita putuskan, yang namanya ibu kota negara yang baru, Nusantara. Dan itu sudah disetujui oleh delapan fraksi dari sembilan fraksi yang ada di DPR. Ibu kota kita ini nanti 70 persen adalah area hijau. 80 persen adalah menggunakan transportasi publik. 80 persen menggunakan energi baru terbarukan. Dan 10-Minute City. Dari satu tempat ke tempat lain hanya 10 menit. Karena memang dari awal kita konsep sebaik-baiknya. Jadi, yang diberi prioritas adalah, yang hidup di sini nanti yang diberi prioritas adalah yang pertama, pejalan kaki itu nomor paling atas. Yang kedua, yang naik sepeda itu yang nomor dua. Yang nomor tiga, yang suka naik transportasi umum. Jadi bukan yang naik mobil pribadi. Semoga dengan berbagai pertimbangan akan kemajuan bangsa dan kepentingan nasional yang lebih besar, pihak-pihak yang menolak kepindahan ibu kota negara ini dapat memahami dan kemudian ikut mendukung program strategis ini.